Setelah dicampakan oleh Siluman Kerbau, untuk menghibur diri, Siluman gagak dan Parkit kecil berjalan-jalan bersama Tingti. Secara mengejutkan, dari bibir pantai, mereka mendengar suara teriakan minta tolong. Ternyata suara itu berasal dari dalam Kendi Labu. Tentu kita masih ingat, kalau Kendi ini adalah benda yang digunakan untuk menyekap Kratumpe. Dari sini Kratumpe mulai menggunakan siasat liciknya. Ia pun mengaku, kalau sebenarnya dirinya adalah seorang dewa yang dijebak Siluman, sehingga dia terkurung di dalam sini. Dia juga mengatakan, kalau dia adalah dewa asmara yang bisa mengatasi segala macam urusan cinta. Mendengar hal itu, mata Siluman gagak langsung menyala. Karena kebetulan, dia juga memiliki masalah asmara yang belum terselesaikan. Akhirnya mereka pun membawa Kendi itu pulang. Kemudian Siluman gagak menceritakan semua permasalahannya. Mengenai cintanya dengan Gumongong dan saingan terberatnya Putri Kipas. Dengan manis Kratumpe menjelaskan, bahwa dia dan Gumongong adalah pasangan yang sangat serasi. Harusnya kalian menjadi pasangan suami istri dan hidup bahagia. Mendengar hal itu, Siluman gagak pun merasa senang. Karena nampaknya, dia sudah termakan omongan Kratumpe. Melanjutkan perkataan Kratumpe, dia kembali berkata manis dengan mengungkapkan, kalau menyatukan dia dan Gumongong bukanlah perkara yang sulit. Masalahnya adalah, dia harus keluar dari Kendi ini. Agar bisa menggunakan mantra pengikat jodoh. Tidak ingin tertipu untuk kedua kalinya, Siluman gagak menawarkan sebuah perjanjian. Dia akan menghancurkan gendilabu menggunakan tingti, hanya jika urusan percintaannya sudah beres. Namun Kratumpe tidak kehabisan akal. Kemudian dia menjelaskan, bahwa satu-satunya penghalang cinta mereka adalah Putri Kipas. Jadi dia memiliki rencana untuk memisahkan mereka berdua. Meskipun sulit, tapi kalau Putri Kipas ketahuan selingkuh, maka pasti Gumongong akan meninggalkannya. Kemudian ia menyuruh Siluman gagak untuk menyamar sebagai Putri Kipas, demi menjelekan nama baik dari Putri Kipas. Dan untuk mengatasi mata api milik Sun Gokong, Kratumpe pun menjelaskan, bahwa di dalam perut tingti, terdapat 10 butir pil sakti. Barang siapa yang memakannya, maka dia akan bisa menyamar menjadi siapapun secara sempurna. Jangankan mata api milik Sun Gokong, bahkan Dewi Kuan Im sekalipun, akan sulit membedakan mereka. Untuk membuktikan ucapan Sang Dewa Kendi, mereka langsung pergi ke tempat tingti untuk memukul perutnya. Dan benar saja, 10 butir pil sakti berhasil dikeluarkan. Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung menelan pil itu. Siluman gagak menyamar menjadi Putri Kipas, dan partkit kecil menyamar menjadi pelayan pribadinya. Tentu pengetahuan Kratumpe sangatlah luas, karena saat masih tekun berguru dengan Buddha Materia, Kratumpe banyak membaca buku di perpustakaan. Singkat cerita, sampailah mereka ke tempat Siluman Kerbau. Siluman gagak yang telah menyamar sebagai Putri Kipas, mulai memainkan perannya sebagai istri yang lemah lembut. Diceritakan, karena pilar penopang langit telah dicabut, mengakibatkan banjir terjadi di mana-mana. Sehingga Ramuan Biksu Tong harus menunda perjalanannya, demi menunggu banjir surut terlebih dahulu. Malam harinya, terlihat Cupatkai yang sedang duduk sendiri. Ia melantunkan puisi, sambil menikmati indahnya bulan. Salah masalah itu, Putri Kipas datang dan menjawab puisi dari Cupatkai. Dan tentu saja, mereka ini yang palsu. Akhirnya mereka pun duduk mengobrol, sambil menikmati secanggir arak. Berencana membuat Cupatkai mabuk, di luar dugaan, ternyata Cupatkai adalah orang yang sangat kuat minum. Akhirnya dia menggunakan cara lain, yaitu membius Cupatkai. Ternyata mereka berencana untuk menyebaknya. Sesuai arahan dari sang Dewa Kendi, Siluman gagak ingin mencemarkan nama baik dari Putri Kipas. Cupatkai yang sama sekali tidak bisa mengingat kejadian semalam, memohon ampun agar kejadian ini tidak disebarluaskan. Pagi harinya, saat sarapan, Cupatkai terlihat sangat gelisah. Karena tentu saja, dia masih memikirkan kejadian semalam. Melihat muridnya yang bersikap aneh, Bikstong pun bertanya sebenarnya apa yang terjadi. Tentu Cupatkai tidak mau berkata jujur. Ia malah mengatakan kalau dia sedang memikirkan mengenai misi ke barat. Beres sarapan, dia pun mengendap-ngendap untuk mengintip ke dalam kamar Gumoong. Terlihat Gumoong yang sedang sangat marah, karena terang-terangan istrinya mengaku kalau dia telah selingkuh. Tak terima dengan hal itu, Gumoong pun bersumpah akan menghancurkan pria yang menjadi selingkuhannya. Rasa cemas yang kian membesar, membuat Cupatkai langsung berlari untuk segera mengamasi barang-barangnya. Selang beberapa waktu Gumoong datang dengan emosi yang meluap-luap. Lalu ia pun menceritakan tentang masalahnya kepada Sungokong. Namun Sungokong malah mengatakan kalau urusan percintaan, dia sama sekali tidak bisa membantu. Lantas dia beralih ke Cupatkai, yang jauh lebih ekspert di bidang asmara. Lalu ia pun menceritakan semua kesedihannya tanpa tahu Cupatkailah pelakunya. Bersama Cupatkai, ia mulai mencari tahu mengenai identitas selingkuhan istrinya. Lalu ia menggeledah seisi kamar, hingga dia menemukan sebuah buku harian. Ternyata di situ telah ditulis mengenai ciri-ciri pria simpanan itu. Seorang pria bermata sipit, berkulit halus, dan berhati baik. Setelah itu mereka berdua mulai berpetualang untuk mencari pria dengan ciri-ciri tersebut. Dimulai dari pria bermata sipit, Gumongong menemui Siluman Badak dan langsung memukulnya. Kemudian Siluman Badak dan istrinya pun menjelaskan, kalau mereka baru saja pulang kampung, sehingga dia tidak mungkin berselingkuh dengan istri Siluman Kerbau. Merasa telah salah orang, Gumongong pun melanjutkan untuk mencari pria berkulit halus. Kemudian dia pergi ke pantai untuk menemui Siluman Penyu. Tapi lagi-lagi dia salah orang, karena Siluman Penyu adalah maluk laut, sehingga dia tidak mungkin naik ke darat untuk berselingkuh dengan istri Siluman Kerbau. Tidak ingin melihat Gumongong lebih banyak menyakiti orang yang tak bersalah, Cepatke mencoba menenangkannya dan membujuknya untuk pulang. Sesampainya di rumah, Biksu Tong kemudian mencoba menasehatinya. Ia mengatakan kalau setiap masalah harus dihadapi dengan kepala dingin, karena setiap permasalahan pasti memiliki solusi. Melihat kebaikan hati Biksu Tong, Gumongong pun teringat ciri-ciri ketiga, yaitu seorang pria berhati baik. Lantas dia langsung melemparkan tuduhannya kepada Biksu Tong. Tak terima gurunya diperlakukan seperti itu, Wuching pun emosi dan langsung menyuruh Gumongong untuk minta maaf. Tidak kalah meluapkan emosi, Gumongong pun malah menantang Wuching untuk bertarung. Namun karena merasa memiliki tanggung jawab sebagai kakak tertua, Sun Gokonglah yang maju untuk menerima tantangan itu. Karena melihat situasi yang sudah semakin memanas, Cepatke lalu maju untuk memisahkan mereka. Ia pun akhirnya juga menjelaskan bahwa sebenarnya pria itu adalah dirinya. Namun sebelum sempat Gumongong menghajarnya, secara mengejutkan putri kipas yang asli pun datang. Akhirnya pertikaian pun terjadi, karena keduanya sama-sama mengaku kalau dirinya yang asli. Bahkan setelah Sun Gokong mengeceknya dengan mata api, keduanya pun masih sulit untuk dibedakan. Tentu kita masih ingat kalau Gumongong pernah memberikan kipas palm kepada Siluman Gagak. Tentu hal ini membuat mereka semakin sulit untuk dibedakan. Di tengah keributan mereka, seorang prajurit melaporkan kalau orang tua dari putri kipas telah sampai di negeri Luwosa. Tentu hal ini menjadi kabar baik, karena setiap orang tua pasti bisa mengenali anaknya yang asli. Mengetahui hal itu, Siluman Gagak pun sempat panik. Namun Sang Dewa Kendi pun mengingatkan bahwa mereka masih memiliki delapan butir pil sakti. Besoknya, mereka semua berkumpul di istana. Meskipun secara fisik Siluman Gagak dapat menyamar secara sempurna, namun ternyata hati seorang ibu tidak pernah salah. Ia dapat mengenali putrinya melalui kebiasaan-kebiasaan buruk yang putrinya lakukan. Namun sebelum kedoknya terbongkar, tiba-tiba datang sepasang suami istri yang mengaku sebagai orang tua dari putri kipas. Dengan kedatangan mereka, kini suasana menjadi jauh lebih gaduh dari sebelumnya. Kemudian Wuching mengusulkan, Selain kedua orang tuanya, masih ada anak mereka yang mungkin bisa mengenali yang asli. Akhirnya Wuching pun pergi untuk menjemput Ang Hai Ji yang sekarang sedang berada di tempat Dewi Kuan Im. Di tempat lain, terlihat Dewa Alis Kuning yang secara diam-diam pergi meninggalkan kuil. Termotivasi rasa cinta kepada adiknya, dia pun turun ke bumi untuk mencari Kera Tumpe. Singkat cerita, sampailah dia di negeri luwosa dan berhasil menyusup ke dalam istana Siluman Kerbau. Dia juga berhasil menemukan adiknya yang kini masih tersekap di dalam kendilabu. Lalu Kera Tumpe pun mengungkapkan, kalau dia masih ingin membalaskan dendamnya kepada Sun Gokong. Namun Dewa Alis Kuning berusaha meredamnya. Menurutnya, Sun Gokong itu terlalu kuat. Bahkan jika dia bergabung dengan Kera Tumpe sekalipun, masih belum cukup untuk mengalahkannya. Lalu ia pun menyarankan agar Kera Tumpe melupakan dendamnya itu. Tentu Kera Tumpe menolaknya. Lalu dia menjelaskan bahwa rencananya untuk memanfaatkan Siluman Gagak hampir berhasil. Dan untuk melengkapi rencananya, dia meminta kepada Dewa Alis Kuning untuk pergi ke negeri Siluman. Di sana terdapat sebuah pil Siluman yang nanti bisa digunakan untuk menandingi kekuatan Sun Gokong. Sekarang mari kita kembali ke istana. Terlihat Wucing yang telah kembali dengan membawa dua Ang Hai Ji. Tidak hanya secara fisik, namun sikap mereka pun nyaris tidak ada bedanya. Tidak memberikan solusi yang nyata, namun salah satu dari mereka memberikan sebuah nasihat. Bahwa apa pentingnya mengetahui yang asli maupun yang palsu. Sudah selayaknya pasangan suami istri hidup saling mengasihi. Ia juga mengatakan bahwa apa pentingnya mengejar kesenangan duniawi dan terus menebar kebencian. Ia menegaskan bahwa ketamakan adalah sumber dari kesengsaraan. Setelah selesai menyelesaikan nasihatnya, ia pun langsung pergi. Mendengar nasihat seorang anak yang sangat berbakti, nampaknya Siluman gagak mulai sedikit menyesali perbuatannya. Namun Kera Tumpai terus mencoba untuk membakarnya agar dia mau melanjutkan rencana mereka. Sementara itu, Dewa Alis Kuning pergi untuk mencari negeri Siluman demi memenuhi permintaan dari adiknya. Higa sampailah dia di tempat yang sangat misterius. Di sana, dia banyak ditemui oleh Siluman. Dari Siluman Tangkorak, Siluman Laba-Laba, bahkan sampai Siluman Salju. Mereka semua memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengajak Dewa Alis Kuning untuk bergabung dengan negeri Siluman. Namun bagaimanapun juga, Dewa Alis Kuning adalah murid tertua dari Buddha Materia, sehingga dia tidak akan mudah untuk dipengaruhi. Sampai pada akhirnya, dia pun dijebak untuk masuk ke dalam alam mimpi. Di sana dia membunuh gurunya sendiri, sehingga kebenciannya bangkit yang kini merubahnya menjadi sosok Siluman. Ketika dia tersadar, di hadapannya sudah muncul Ratu Siluman Ular. Ternyata, Ratu Siluman sudah mengetahui maksud dan tujuan Dewa Alis Kuning datang kemari. Secara sukarela, dia bersedia memberikan pil Siluman kepada Kera Tumpe. Setelah mendapatkan benda yang dia cari, Dewa Alis Kuning pun segera meninggalkan tempat itu. Sebenarnya, Ratu Siluman memiliki hubungan yang istimewa dengan Kera Tumpe. Nanti akan diceritakan di lain kesempatan. Sementara itu, Siluman Kerbuk sudah makan bersama dengan keluarganya. Bahkan ketika sarapan, mereka masih memperdebatkan antara yang asli dan yang palsu. Hingga Putri Gipas berkata kasar dengan mengatakan, kalau Siluman gagak hanya perawan tua yang bisanya merebut suami orang. Dia terus melanjutkan bicara kasarnya, hingga Siluman gagak tak mampu berkata apapun. Sesuai yang dijanjikan, Kera Tumpe pun meminta agar dia segera dikeluarkan dari kendi ini. Namun, Siluman gagak tidak menepatinya. Dia malah menyalahkan Kera Tumpe, karena rencana Kera Tumpe lah dia jadi terjebak di dalam situasi yang menyedihkan seperti ini. Karena sudah kesal, akhirnya dia pun melempar kendi labu. Secara tidak sengaja, ternyata lemparan itu mengarah ke kepala Sunggokong. Dengan taktik yang sama, dia pun juga mengaku kalau dia ini adalah seorang dewa. Lalu dia mulai merayu Sunggokong dengan mengatakan, kalau dia ini adalah dewa yang bisa menyelesaikan berbagai macam masalah. Sunggokong pun mulai mendengarkan ketika sang dewa kendi menjelaskan, bahwa dia mengetahui bagaimana cara membongkar identitas dari Putri Kipas yang palsu. Merasa ucapannya cukup masuk akal, Sunggokong pun akhirnya mengikutinya. Sesuai dengan arahan sang dewa kendi, lalu dia pergi ke dapur untuk merayu pelayan pribadi Putri Kipas. Aku cinta kau. Ternyata Sunggokong salah orang karena dia ini ternyata benar-benar pelayan yang asli. Kemudian dia mencoba ke pelayan yang satunya. Dengan cara yang sama, tapi dia mendapatkan respon yang berbeda. Karena terlalu senang, Parkit kecil pun tidak bisa mengendalikan dirinya, sehingga dia kembali ke wujud semula. Akhirnya dia dan bibinya dilempar keluar dan dipermalukan di tengah kota. Setelah puas dengan hal itu, Putri Kipas pun mengeluarkan senjatanya dan langsung mengipas mereka berdua. Ternyata diam-diam Kera Tumpe bergerak mengikuti mereka. Dia pun kembali berkata manis dengan mengatakan, kalau nanti dia sampai keluar dari kendi ini, dia akan bersedia untuk membalaskan dendam untuk mereka. Mendengar hal itu, kini sudah tidak ada yang perlu dipertimbangkan lagi. Siluman gagak pun langsung memanggil Tingti, kemudian menyuruhnya untuk menginjak kendi itu sekuat tenaga. Sementara itu, Gumo Ong masih bertengkar dengan istrinya. Lalu rombongan Biksu Tong datang menghampirinya dengan tujuan ingin berpamitan. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba Sun Gokong mencium hawa siluman yang sangat kuat. Kemudian dia langsung pergi untuk mengeceknya. Ternyata hawa siluman tersebut berasal dari kendi labu yang telah retak akibat injakan Tingti. Melihat hal itu, siluman gagak pun kembali menyuruh Tingti untuk menginjak kendi itu sekali lagi. Di waktu yang bersamaan, Dewa Alis Kuning pun datang dengan membawa pil siluman pesanan Kera Tumpi. Pada injakan kedua, kendi labu pun hancur berkeping-keping. Sehingga akhirnya, kini Kera Tumpi pun berhasil terbebas. Menyaksikan hal itu, Dewa Alis Kuning pun langsung memberikan pil siluman yang telah ia dapat. Dan akhirnya, kini siluman terkuat pun telah lahir ke dunia. Setelah itu, Dewa Alis Kuning pun menjelaskan bahwa pil tersebut memberikan kemampuan untuk bisa menghisap siapapun. Dan kekuatan orang yang telah dihisap akan menjadi milik Kera Tumpi. Mendengar hal menakutkan itu, siluman gagak pun langsung bergegas untuk pergi. Namun sangat sial, Kera Tumpi pun malah menelannya dengan kemampuan baru yang kini ia miliki. Setelah itu, Sun Gokong datang bersama Gumongong dan Putri Kipas. Tentu mereka pun langsung memulai pertarungan. Meskipun kini kekuatan Kera Tumpi telah meningkat pesat, namun terlihat Sun Gokong yang masih menguasai jalannya pertarungan. Dari segi kelincahan maupun kekuatan, Sun Gokong masih lebih unggul. Hingga pada akhirnya, Kera Tumpi menghisap Gumongong dan Putri Kipas. Sehingga kini, dia bisa menggunakan kemampuan mereka dalam pertarungan. Bahkan tinju kerbau milik Gumongong bisa ia kuasai dengan sangat mudah. Sekarang mari kita lihat nasib ketiga orang yang telah ditelan. Dalam situasi genting, mereka masih sempat-sempatnya bertengkar. Namun ternyata, keributan mereka memberikan goncangan terhadap tubuh Kera Tumpi. Karena hal itulah, kini pertahanannya menjadi melemah. Padahal pertarungannya dengan Sun Gokong masih berlangsung. Sementara itu, situasi di dalam perut semakin mengkhawatirkan. Di dalamnya terdapat cairan asam yang secara perlahan menghancurkan tubuh mereka. Dalam kondisi seperti ini, mereka pun saling mengakui kesalahannya dan pada akhirnya mereka berdamai. Dengan durability yang telah menurun, kini Kera Tumpi pun menjadi sasaran empuk bagi Sun Gokong. Karena sudah terpojok, dia pun tidak punya pilihan lain selain mundur dari pertarungan. Tentu Sun Gokong pun langsung mengejarnya. Dewa Alis Kuning berusaha menenangkan adiknya. Kemudian dia mengatakan, kalau ini semua pasti karena kesaktian Kera Tumpi yang masih belum sempurna. Butuh waktu untuk latihan sebelum Kera Tumpi bisa menggunakan kekuatan barunya. Namun Kera Tumpi bukanlah tipe orang yang bisa menunggu. Melihat Ting Ti yang muncul di hadapannya, tentu dia langsung menelanya demi meningkatkan kesaktiannya. Merasa kini kekuatannya telah meningkat, kini pun dia langsung pergi untuk menantang Sun Gokong bertarung sekali lagi. Akhirnya pertarungan pun kembali dimulai. Pertarungan pun berlangsung seimbang dengan saling mengadu Toya Sakti. Namun tiba-tiba Sun Gokong terkejut dengan kemunculan tendangan Gajah Ting Ti. Tendangan itu langsung mengarah ke dadanya yang memberikan dia damage cukup besar. Setelah itu pertarungan pun mulai tidak seimbang. Terlihat Sun Gokong yang terus-terusan menerima serangan bertubi-tubi. Namun lagi-lagi, tubuh Kera Tumpi menerima goncangan dari dalam. Melihat kesempatan ini, Sun Gokong pun langsung melancarkan serangannya. Serangan pertama dapat dihindari, namun serangan kedua, ketiga, dan keempatlah yang membuat luka fatal. Akibatnya, tubuh Kera Tumpi pun mencapai batasnya sehingga dia memuntahkan semua orang yang telah ia telan. Dengan demikian, seluruh kekuatannya pun lenyap dan dia harus mengakui kekalahannya.